Intro Dari sesi Caregiver Meeting 75 Alzi Pusat hari ini adalah Bagaimana kita menjadi manusia dan juga mendukung lingkungan di sekitar kita menjadi ramah demensia dan ramah lansia Kenapa? Karena dengan dukungan kita, kita akan membantu lansia dan ODD di lingkungan kita Untuk lebih nyaman di kehidupan mereka, berkegiatan sehari-hari di lingkungan yang mereka telah terbiasa Infrastruktur untuk disabilitas di Indonesia memang terus digalakan Yang kadang kita lupa adalah bagaimana kita juga membuat maju tidak hanya dari infrastruktur dan fisik Tapi juga dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri, bagaimana kita membantu Karena orang dengan demensia itu fisiknya tidak terlihat Tetapi dari kepribadiannya yang berubah, dari perilakunya yang berubah Itu yang kita mesti mawas dengan gejala-gejalanya Contoh praktisnya adalah misalnya kalau karena ini terinspirasi dari Belanda Jadi mereka punya program menyehut yaitu good Itu adalah pertama bagaimana kita yakin berhubungan dengan misalnya kita melihat ada lansia atau ODD di sekitar kita Kita tidak boleh melipir, tidak boleh ignorance Kemudian setelah itu juga mau melakukan kontak mata dengan mereka Karena biasanya kita langsung mengalihkan pandangan kita terhadap orang yang kita takut kita tidak bisa bantu Jadi kita mesti yakin kita melakukan kontak mata Setelah itu kita harus bertanya apa yang bisa kita bantu untuk mereka Kita tentu berterima kasih jika kita sudah melakukan tiga langkah itu Berterima kasih bahwa kita telah mendukung bahwa lingkungan kita ramah demensia Bahwa demensia ini adalah menjadi isu buat kita semua Tidak pandang usia, tidak pandang batas geografi, negara, pendidikan, semuanya Dalam apapun setiap kesempatan itu kita bisa menjadi support untuk demensia Di Yayasan Alzheimer Indonesia, dimanapun kita berada atau terhadap di lingkungan kita Tetap semangat, perjalanan masih jauh, tahun baru 2020 Jangan maklum dengan pikun Semangat! Terima kasih telah menonton!